COVID-19, sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Kita tahu, FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Akibat pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antarnegara, distribusi pangan, dunia menjadi terkendala. Dan kita tahu beberapa minggu hari terakhir ini, urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, kedelai menjadi masalah juga karena tadi yang saya sampaikan. Kita tahu penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih. Semuanya punya sense of crisis. Tiap hari kita mendengar mengenai krisis pangan. Bayangkan, 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Dan ini yang betul-betul mengenaskan, 19.700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan. Kita patut bersyukur bahwa bulan Agustus yang lalu kita mendapatkan Serta dekat pengakuan bahwa Indonesia sudah swahat sempat tak beras sejak 2019. Pertama, peningkatan nilai dan pertumbuhan PDB sektor pertanian Indonesia Berdasarkan nilai konstan dan harga berlaku. Yang pertama, pada tahun 2020, nilai harga konstan Rp1.770 triliun dan nilai harga berlaku Rp2.120 triliun. Pada tahun 2021, nilai harga konstan Rp1.870 triliun dan nilai harga berlaku Rp2.250 triliun. Pada tahun 2022, nilai harga konstan Rp2.250 triliun, nilai harga berlaku Rp2.430 triliun. Data ini bukan data kementan, data ini data BPS statistik yang digunakan resmi oleh negara. Yang kedua, sebelum pencapaian tahun 2019, indeks produksi pertanian nasional 2020-2002 yang stabil dan meningkat. Pada tahun 2020, indeks produksi pertanian sebesar 167,55 persen. Pada tahun 2021, indeks produksi pertanian sebesar 166,49 persen. Pada tahun 2022, indeks produksi pertanian sebesar 175,75 persen. Yang ketiga, nilai tugar petani atau nilai kesejahteraan petani yang meningkat dan terus bertambah. Yang sebelumnya, dari 99 persen. Pada tahun 2020, nilai tugar petani sebesar 105,83 persen. Pada tahun 2021, nilai tugar petani sebesar 104,64 persen. Tidak pernah dicapai sebelumnya. COVID-19, sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Kita tahu, FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Akibat pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antar negara, distribusi pangan, dunia menjadi terkendala. Dan kita tahu, beberapa minggu hari terakhir ini, urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, gedele menjadi masalah juga karena tadi yang saya sampaikan. Kita tahu penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih. Semuanya punya sense of crisis. Tiap hari kita mendengar mengenai krisis pangan. Bayangkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Dan ini yang betul-betul mengenaskan. 19.700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan. Kita patut bersyukur bahwa bulan Agustus yang lalu kita mendapatkan sertifikat pengakuan bahwa Indonesia sudah selesai sebatas beras sejak 2019. Pertama, peningkatan nilai dan pertumbuhan PDB sektor pertanian Indonesia berdasarkan nilai konstan dan harga berlaku. Yang pertama, pada tahun 2020 nilai harga konstan Rp1.770 triliun dan nilai harga berlaku Rp2.120 triliun. Pada tahun 2021 nilai harga konstan Rp1.870 triliun dan nilai harga berlaku Rp2.250 triliun. Pada tahun 2022 nilai harga konstan Rp2.250 triliun nilai harga berlaku Rp2.430 triliun. Data ini bukan data komentan data ini data BPS statistik yang digunakan resmi oleh negara. Yang kedua, sebelum pencapian tahun 2019 Indeks produksi pertanian nasional 2020-2002 yang stabil dan meningkat. Pada tahun 2020 Indeks produksi pertanian sebesar 167,55% Pada tahun 2021 Indeks produksi pertanian sebesar 166,49% Pada tahun 2022 Indeks produksi pertanian sebesar 175,75% Yang ketiga, nilai tukar petani atau nilai kesejahteraan petani yang meningkat dan terus bertambah yang sebelumnya dari 99% Pada tahun 2020 nilai tukar petani sebesar 105,83% Pada tahun 2021 nilai tukar petani sebesar 104,64% Tidak pernah dicapai sebelumnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih